Oke Fragrance Lover, langsung aja kita ngomongin soal satu parfum dari Christian Dior satu ini Namanya Christian Dior Porfum Intense Dan penampakannya sendiri itu masih sama desainnya ya Seperti keluaran pertamanya di tahun 2005 silam Bedanya itu untuk botolnya sendiri, selang di dalamnya ini Itu warnanya bukan pakai metallic tapi pakai plastik, warna hitam biasa Kemudian depan belakangnya ini bening Namun di bagian kiri sama kanannya itu agak digelapin Untuk memberikan kesan bahwa ini lebih dark, lebih intense dibandingkan versi yang LG Twilightnya sendiri Kemudian untuk capnya itu menggunakan full plastik Kayak begini penampakannya Kotak plastik semuanya, nggak ada besi sama sekali Terus Ya sprayernya sendiri ini warna hitam juga Dan menurut saya salah satu sprayer terbaik dari parfum-parfum yang saya miliki itu Dior merupakan salah satu sprayer terbaik Dan dari wanginya sendiri Christian Dior ini banyak banget yang bilang Kalau kamu pernah cium bau lipstick Di opening-nya, yes Ini bener-bener bau lipstick banget di awal Jadi parfum ini mengeluarin Wangi, wangi seperti lipstick itu berasal dari iris sebenarnya Iris itu baunya kayak gimana sih? Ada nggak sih bunganya iris di Indonesia? Sebenarnya nggak pernah ketemu juga sih bunga iris di sini ya Kebanyakan itu ada di Eropa Yang saya tonton kemarin Dan kita lihat dulu notes-notes dari Christian Dior Home Intense ini Kemudian Christian Dior Home Intense tahun 2011 ya ternyata yang ini Ini edisi 2011 Yang di design, fragrance designer itu Francois de Maschi Top notes-nya terdiri dari lavender Middle notes-nya itu ada iris, umbret atau marshmallow Kemudian ada pear, dan di best notes-nya kamu bisa mencium aroma vetiver dan juga virginia cheddar Nah, yang menurut saya paling dominan di sini sih Lebih wangi itu ya, umbret dan marshmallow-nya Umbret marshmallow-nya dan juga wangi dari iris-nya yang lumayan prominent di hidung saya Dan kayaknya parfum ini menjadi parfum love and hate Kenapa? Karena di Indonesia nggak ada iklim yang dingin-dingin banget Seperti di Amerika ataupun di Eropa yang ada salju di setiap akhir tahun gitu ya Parum ini sebenarnya cocok banget digunakan ketika kondisi musim lagi sedang adem-ademnya, lagi dingin Jadi kalau ketika musim panas atau musim negara tropis yang cuma ada hujan sama panas itu Penggunaan parfum ini sebenarnya minim banget sih waktunya gitu ya Apalagi kalau dipakai panas-panasan, jatuhnya malah nggak kloing gitu Dan untuk experience sendiri, saya ketika menggunakan ini Bagaimana ya yang jelasinnya? Ini compliment getter sih Jujur aja compliment getter kalau seandainya digunakan di dalam ruangan Jadi wanginya itu awalnya aja yang kayak lipstick Tapi ketika kita pakai, kesan mewahnya itu dapet Kesan elegantnya itu dapet Kesan maskulnya itu dapet Dan kesan kalemnya itu dapet Jadi ini nggak playful, nggak ada freshnya sama sekali Kemudian ini cocok banget untuk kamu gunakan ke acara-acara khusus yang Lebih ke acara evening event aja sih Jadi nggak untuk yang daily use aja Tapi kalau kamu memang suka untuk daily use ya nggak apa-apa Harganya juga Ya lumayan bikin kesel kantong kamu sih nanti kalau kamu beli Karena harganya sekarang ini sudah mulai banyak markupnya Karena stock dari Christian Dior Home Intense yang edisi tahun 2011 ini sudah mulai menipis karena sudah discontinue Ini dikeluarin Jadi Dior Home Intense yang baru itu ngeluarin varian yang kayak begini Tapi ada notes irisnya yang dihilangin karena nggak semua orang suka dengan wangi lipsticknya Itu kalau kamu penasaran wangi lipsticknya gimana Coba deh kamu ambil ke lemari ibu kamu atau lemari pacar kamu mungkin ya Terus dicim-cim aja wangi lipstick itu kayak begitu Iya semirip itu bawahnya sama lipstick gitu Dan tenang aja power room ini walaupun wangi lipstick itu nggak sama sekali nggak ganggu orang-orang yang ada di sekitar kita Walaupun pakenya itu udah lumayan banyak gitu ya Kemudian dari daya tahannya sendiri untuk SPL-nya ini lumayan oke sih Pilihan user food dari fragrantica.com itu yang milih very long lasting itu yang paling banyak Diikuti sama long lasting kemudian moderate weak and poor Kalau poornya sedikit saya milih ya Dan memang jujur aja cenderung parfum ini tahan lama banget kalau digunakan di kulit kita yang apalagi orang-orang tropis hanya saja Kalau digunakan pada kondisi yang agak akumit agak panas itu agak kurang nyaman aja sih ya Gitu Terus kalau seandainya kamu nyobain parfum ini ke badannya orang lain Pasti kemistri kita kan beda-beda tuh ya nerima wanginya kayak gimana Ketika waktu itu saya nyobain parfum ini di badan adik saya Ya wanginya enak sih, wanginya enak Jadi saya nggak bisa ngebayangin ketika kita pakai parfum ini Pakai bajunya tuh baju kaos atau mungkin pakai kelana pendek Menurut saya itu agak kurang cocok Tapi kalau seandainya kita pakenya ke meja Kemudian pakai formal attire kayak begitu Itu kayaknya ini parfumnya lebih cocok ke arah situ sih ya Karena wanginya-wanginya ini lebih ke elegan, profesional dan nggak ada kesan feminimnya Walaupun bahan-bahannya itu berbau yang kayak tadi itu wangi apa sih Wangi iris sama amfret atau maksmellownya itu Dan untuk dari segian harganya sendiri dulu saya dapat masih di harga 1,1 juta rupiah Tapi sekarang terakhir saya lihat untuk edisi Dear Home Intense ini sudah mencapai 1,4 juta yang paling murah Jadi kalau yang paling murah aja harganya segitu Nggak tahu deh yang lain-lain pasti ada di harga 1,4 ke atas ya Dan dapatnya waktu itu di Tokopedia Sayangnya sekarang toko tempat saya beli itu sudah naikin harganya ke angka yang tadi 1,4 juta Itu untuk varian yang produk waktu itu Apalagi ya, kayaknya itu aja sih ngomongin soal Christian Dear Home Intense ini Jadi apakah paru ini layak dibeli Menurut saya sebagai salah satu koleksi terbaik yang bisa kamu coba untuk cadangan ketika ada acara-acara formal Ataupun yang romantis, suasana romantis Itu kamu bisa pakai ini Jadi this is a safe blind buy sebenarnya Cuman harganya itu yang udah di atas 1 juta semuanya gitu Di counter pun emang sudah jarang, bukan jarang lagi sih Udah nggak ada yang jual kalau di counternya ini ya Adanya di online aja sekarang Di tahun 2020 ketika saya ngebuat video ini Gitu Yaudah mungkin itu aja dulu yang saya omongin Sekitar tentang Christian Dear Home Intense ini Semoga bisa menjadi referensi kamu Kalau seandainya mau pilih wangi ini sebagai koleksi baru kamu Dan semoga terbantu dengan review saya Dan kalau kamu suka bisa langsung klik like dan komen di bawah ini Kemudian kalau kamu pengen saya nge-review parfum yang lain Yang pengen kamu lihat tapi nggak ada di channel lain Kamu juga bisa komen kira-kira parfum apa yang baiknya saya omongin ke depannya Begitu aja Oke deh, kalau gitu akhir kata Makasih banyak udah nonton Semoga sehat selalu Selamat menikmati